Driver ojol di Solo ini diprediksi lolos jadi anggota Dewan. Pemilu memang bakmeja pertaruhan nasib, yang bisa membuat orang biasa saja, jadi pejabat negara. Mukti Junianto, 43 tahun, misalnya, driver ojek online yang kini diambang jadi anggota DPRD Solo. Mukti menjadi satu dari lima caleg Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Solo yang diprediksi lolos ke gedung DPRD kota Solo. Meski bukan berstatus orang kaya, Mukti mengaku tetap saja keluar modal untuk pencaleggan. Uang pesangon setelah resign dari sebuah kampus di Solo, ia jadikan modal. Tapi, warga pucang sawit ini sadar bila uangnya kalah jauh dari caleg lain. Saya sering gabung relawan, Mas. Karena juga lihat Pak Jobawi kok, di media diserang sana sini, saya sini kok, kelihatannya apa kurang orang toh saya gitu. Nah, disitu saya terjun ke relawan, Mas. Saya ikut ke relawan, dari mungkin Projo saya pernah ikut, terus Barat JPE saya pernah ikut, dan terakhir Bolonik Masih, sampai SD dan sebagainya itu. Terus mulai sedikit tertarik, Mas, untuk gabung partai. Terima kasih telah menonton!